Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengganti preset alik motion menjadi foto kita Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Langkah pertama disini silakan teman-teman pergi terlebih dahulu ke aplikasi instagram Buka aplikasinya Kemudian pilih menu pencarian Lalu di bagian kolom pencarian atas ini silakan ketikan saja preset alik motion pro Nah lalu buka atau kunjungi akunnya Kemudian disini sudah ada beberapa preset yang siap digunakan Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk presetnya Nah misalnya ingin menggunakan preset yang ini Lalu geser ke kanan Nah kemudian disini ada kode QR nya Ini di screenshot Nah jika sudah di screenshot kita kembali ke awal atau ke home Langkah selanjutnya silakan pergi terlebih dahulu ke aplikasi playstore Nah di aplikasi playstore sini ketikan saja QR scanner Lalu download atau install aplikasi QR scanner nya Silakan pilih yang mana Kalau saya pakai yang aplikasi ini Disini saya sudah berhasil download atau install aplikasinya Nah jika teman-teman sudah install aplikasi QR scanner nya Lalu silakan buka Maka tampilannya itu akan seperti ini Lalu lihat di bagian atas Disini pilih yang ikon album Lalu disini pilih album foto Nah jika sudah Masukkan foto yang tadi Barusan di screenshot Maka akan dibawa ke tampilan seperti ini Kemudian teman-teman bisa tap pada linknya Atau bisa tap yang buka browser Nah maka otomatis akan dibawa ke halaman browser Tunggu saja prosesnya Nah maka akan beralih ke aplikasi AlikMotion Nah kemudian jika ada tampilan seperti ini Pilih saja yang import Nah tunggu sebentar Sampai prosesnya itu selesai Nah jika sudah Tampilannya itu akan seperti ini Disini tinggal teman-teman ganti untuk fotonya Nah cara mengganti fotonya itu Silakan teman-teman geser ke bawah Cari yang ada fotonya Atau foto yang siap diganti Nah misalnya ini Tap pada fotonya Lalu pilih yang Ini ya color Envil Nah kemudian Pada tampilan ini Pilih yang ikon kotak Di tengahnya ada gambar bintangnya Yang ini Silakan di tap Lalu disini akan diarahkan ke galeri Atau ke foto Silakan teman-teman tinggal pilih foto Lalu jika sudah Tap ikon plus yang berada di pojok kanan atas Nah disini maka fotonya sudah berhasil diganti Kemudian untuk selanjutnya Silakan cari foto Yang ingin diganti Nah geser ke kanan Lalu disini ada beberapa foto lagi Ini masih Tadi ya Foto yang ada di preset Nah ini silakan teman-teman bisa ganti sendiri Caranya sama Tap fotonya Lalu pilih color and fill Lalu disini di bagian kotak yang tengahnya Ada gambar bintangnya Silakan di tap Lalu pilih foto Lalu tap ikon plus yang berada di pojok kanan atas Nah ini sudah berhasil diganti untuk fotonya Demikian video kali ini Tentang cara mengganti preset Alic Motion menjadi foto kita Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!